Selamat datang, inilah video informasi tentang Jalan Tol Cigata. Namun sebelumnya, like dan subscribe channel Big Realty, agar kita bisa saling bertukar informasi. Jalan Tol Cigatas adalah jalan tol di Jawa Barat yang akan memiliki rute melewati beberapa daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Batu, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cianis, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah. Jalan Tol Cigatas memiliki panjang total 206,65 km, terbagi dalam dua tahap pembangunan. Tahap 1 gede bagian Tasikmalaya sepanjang 95,2 km, dan tahap 2 Tasikmalaya-Cilacap sepanjang 111,45 km. Dan berikut ini adalah daftar kecamatan dan desa atau kelurahan yang dilalui Jalan Tol Cigatas di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya ada tujuh kecamatan. Kecamatan Salamu, Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Sinaparna, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Luhisari, Kecamatan Manonjaya, dan Kecamatan Cineam. Daftar 4 kecamatan di Kota Tasikmalaya yang dilalui Tol Cigatas, Kecamatan Kawalu, meliputi Kelurahan Gunung Tandala, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Cilamajang, Kelurahan Karsamenak. Kecamatan Taman Sari, meliputi Kelurahan Setiapulia, Kelurahan Tamanjaya, Kelurahan Muliasari, Kelurahan Sukahurim, Kelurahan Pugarsari, dan Kelurahan Sumelam. Kecamatan Ciberem, meliputi Kelurahan Ciharang, dan Kelurahan Ciakar. Kecamatan Mangkubu, meliputi Kelurahan Karikil, Kelurahan Cigantang, dan Kelurahan Sampungjaya. Saat ini progres Tol Cigata sampai pada tahap sosialisasi, identifikasi pemilik lahan, dan mulai proses pembebasan tanah. Sedangkan proses konstruksi tahap 1, Gede Baget Tasikmalaya, dijadwalkan mulai tahun 2022. Share atau bagikan video ini agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.